bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RYD31 Media oke brey jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang Yamaha Racing Indonesia yang ternyata akan mengirim pembalap Indonesia ke ajang Eropa nah mungkin banyak dari kita kemarin yang ketika Galang Hendra akhirnya resmi balap di Asia Road Racing Jepenship di kelas Super Sport 600 bakal mikir wah Yamaha Racing Indonesia berarti gak support lagi nih pembalap Indonesia ke ajang internasional ke ajang dunia atau ke ajang super bike ternyata gak begitu brey faktanya Yamaha Racing Indonesia mengirim Wahyu Nugroho pemuda asal Boyolali Jawa Tengah berusia 19 tahun ke ajang R3 Blue Crew European Cup musim 2022 atau kalau bahasa Indonesia R3 Blue Crew European Cup 2022 ini bisa dibilang perdana atau pertama kali Yamaha Racing Indonesia mengirim binaannya pembalap binaan mereka ke ajang R3 Blue Crew European Cup karena sebelumnya Galang Hendra itu dia cuma wild card di saat World Super Sport 300 di saat musim 2017 dan di 2018 dia langsung full musim di World Super Sport 300 menggunakan Yamaha R3 mengenai R3 Blue Crew European Cup ini itu ajang yang memang dibentuk atas kolaborasi antara Yamaha FIM Europa Dorna Sports dan juga Japan Italia Racing sedangkan race nya sendiri akan menjalani 12 kali race dalam 6 seri ya jadi bisa kita katakan ada 6 seri atau 6 circuit tapi dalam 1 seri itu ada 2 kali race nya memang R3 Blue Crew European Cup ini akan menjadi supporting kelasnya untuk World Superbike atau ya kelas paling rendahnya dari Superbike nanti dia bareng sama ajang Superbike di ranah-ranah Eropa Pembalap dari R3 Blue Crew European Cup yang menjadi juara dan juga sukses nanti di ajang ini akan didukung dan disupport penuh untuk ikut ajang World Super Sport 300 dan untuk usia pembalap yang bisa ikut ajang ini itu dibatasi mulai usia 14 tahun sampai 20 tahun motor yang digunakan adalah motor Yamaha R3 atau kita kalau bahasa Indonesia Yamaha R3 yang CC nya kurang lebih 302 cc dengan 2 silinder buatan Yamaha Indonesia kurang lebih seperti itu dan motornya memang bentuknya persis banget sama Yamaha R25 yang ada di Indonesia ya memang ini motor kembar lah istilahnya cuma CC nya memang beda dikit dan yang kalau R3 itu memang dipasarkan dijual di ranah-ranah Eropa kalau sedangkan Yamaha R25 itu di Asia-Asia yang memang regulasinya ya sesuai dengan 250 cc 2 silinder itu sih sedangkan untuk wakil Indonesia dari Yamaha Racing Indonesia yaitu Wahyu Nugroho pemuda asal Boyolali Jawa Tengah berusia 19 tahun ini ketika diajang AP250 atau Asia Production 250 di ARRC 2020 itu cukup memukau sebenarnya karena di saat seri perdana itu di sirkuit Sepang Malaysia dia mampu finish di posisi keempat di race 1 dan juga race 2 itu bagus banget walaupun memang di saat 2020 itu tidak banyak tim yang ikut dalam ARRC di Sepang Malaysia jadi seperti kayak AHRT atau Astra Honda pun gak ikut gak turun karena memang waktu itu kondisinya lagi pandemi kan jadi lagi meningkat-meningkatnya tapi saat itu ARRC mencoba untuk coba deh jalan deh gas-gas ayo deh balapan deh jangan sampai vakum gitu tapi akhirnya cuma 1 race doang kali itu dan di 2021 gak ada ARRC alias libur karena masalah pandemi yang terus meningkat hingga hari ini kan tapi insya Allah di 2022 ini akan ada ARRC karena mungkin sudah agak menurun dan jadi kalau gak ada balapan ya sepi doang ya kan oke lah jadi ini kabar baik sebenarnya ketika Wahyu Nugroho di plot atau dikirim oleh Yamaha Racing Indonesia ke ajang R3 Blue Crew European Cup jadi nyebutin agak ribet ya jadi kalau bahasa Indonesia kan enak ya R3 Blue Crew European Cup ini sebenarnya bagus karena memang banyak pembalap-pembalap Eropa yang digembleng disana dari usia mulai 14 sampai 20 tahun itu digembleng dulu di Blue Crew ini nanti setelah itu mereka naik ke ajang World Super Spot 300 dan setelahnya World Super Spot 600 lalu jika ada rezekinya dia bisa naik lagi ke World Superbike gitu sebenarnya seperti itulah ya ini bagus karena jadi jembatan lagi buat anak-anak Indonesia bisa berkarir di ajang internasional jadi gak cuma balapan di dalam negeri ataupun balapan di ajang Asia jadi ini menambah jam terbang lagi walaupun Galang Hendra gak balapan lagi di ajang Super Sport 600 tapi gak apa-apa Galang juga akan memperkuat tim Yamaha Indonesia di kelas Super Sport 600 jadi Insya Allah Indonesia mungkin nanti akan berkibar juga disana karena banyak pembalap Indonesia di ajang Asia Road Racing Championship yang gak kalah bergensi juga ya walaupun ada juga yang bilang kalau R3 Blue Crew European Cup ini adalah ajang OMR yaitu One Mic Race nya Yamaha bisa juga bisa dikatakan seperti itu karena memang ini motornya pakai Yamaha dan juga pembalap-pembalapnya ya bisa dibilang binaan Yamaha Yamaha di seluruh dunia di kebanyakannya sebenarnya Eropa ya ini ajang pembalap Eropa tapi ya bagus juga Yamaha Racing Indonesia bisa masuk ke situ bisa naruh pembalapnya di situ dan bisa menjadi menambah jam terbang pembalap binaan-binaan Yamaha Racing Indonesia oke menurut kalian seperti apa apakah ini memang langkah yang bagus dilakukan oleh Yamaha Racing Indonesia kepada pembalap binaan-binaan mereka ataupun seperti apa boleh kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian jadi kita diskusi sama-sama seperti biasa dan kalau menurut saya sih cukup bagus ya daripada enggak gitu kan daripada enggak ya lebih baik seperti ini ada pembalapnya yang dikirim ke ajang internasional jadi siapa tahun nanti mungkin ada tim-tim dari luar negeri yang melihat potensinya yang bagus dan bisa dikontrak oleh mereka sebenarnya sih sesimpel itu dan sesederhana itu kalau buat saya ketika pembalap Indonesia dikirim ke luar negeri bersaing di ajang internasional itu harapannya bisa dilirik tim-tim lain yang masih dalam satu merek mungkin ya jadi masih sama-sama menggunakan platform motor Yamaha mungkin seperti itulah ya oke mungkin cukup sekian konten kali ini jika kalian ada saran dan kritik boleh ditulis di kolom komentar dan sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih